Intro Oke, halo guys, what's up brother, jumpa lagi dengan saya di Barka Channel Teman-temanku yang masih pemula, yang masih belajar ya Saya yakin masih banyak yang kebingungan ya ketika teman-teman mengemudi Berada di dekat mobil-mobil besar ya Seperti mobil truk, mobil bus, mobil tronton, dan lain sebagainya ya Nah, sebetulnya ada caranya nih ya Saya disini akan berbagi tips dan juga trik bagaimana cara menghadapi mobil-mobil besar tersebut nih Ketika posisi mengemudi di belakang mobil besar Ataupun pada saat menyalip Dan bahkan pada saat teman-teman mengemudi di depan mobil tersebut Ada caranya ya, supaya tidak kebingungan Dan supaya tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan Seperti itu ya Dan bagaimana caranya? Simak terus videonya Oke, yang pertama Teman-teman harus relax Harus tenang ya Karena saya yakin ketika teman-teman mengemudi berada di dekat mobil yang besar-besar ya Teman-teman akan merasa canggung, merasa grogi dan takut ya bahkan ya Nah, itu semua harus teman-teman melawan ya Karena tenang adalah modal utama untuk kita melakukan atau menghadapi mobil-mobil besar ini gitu ya Karena kalau tidak tenang Itu hal apapun yang teman-teman sudah kuasai itu bisa saja sedikit kacau atau bahkan kacau ya Dan tidak tenang ini atau ketakutan ini Itu bisa jadi alasan utama terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebetulnya Jadi, karena saya akan memberitahukan caranya Nah, nanti teman-teman sudah tahu caranya makanya harus tenang Oh, saya sudah tahu nih caranya jadi saya harus tenang Saya tidak usah takut karena saya yakin bisa Nah, untuk penglihatan dari sopir mobil-mobil besar Tentunya akan sangat berbeda dengan kita pengguna mobil-mobil yang kecil misalnya Itu akan sangat berbeda Jangkauan penglihatan dari sopir mobil-mobil besar itu biasanya Tidak banyak, tidak luas seperti kita mengendarai mobil-mobil kecil Jadi, pasti akan banyak blind spot ataupun spot-spot yang tidak dijangkau oleh sopir mobil besar tersebut Makanya, yang harus kita lakukan adalah Hindari spot-spot atau posisi-posisi yang tidak dilihat oleh sopir mobil besar tersebut Seperti itu Sebelah mana saja yang harus spot-spot yang tidak dapat dilihat oleh sopir mobil besar itu Nah, pada dasarnya lokasi yang tidak terlihat oleh kaca sepion saja Itu pada dasarnya Yang tidak bisa terlihat oleh kaca sepion dari sopir ya itu blind spot Maka, kita harus senantiasa menghindari lokasi-lokasi tersebut Nah, yang selanjutnya Jaga jarak Jadi, bukan hanya virus yang harus dijaga jarak Ini juga teman-teman harus bisa jaga jarak ya Karena, kalau terlalu dekat Apabila teman-teman berada di tepat di belakang mobil besar sebut Itu akan berpotensi kecelakaan Karena, menurut teori juga Ada ilmu yang menyebutkan Apabila teman-teman terlalu nempel nih Mobil kecil, terlalu nempel dengan mobil besar Tepat di belakangnya itu Kecepatan mobil yang ada di belakangnya itu Ikut bertambah gitu lah Jadi, hembusan angin dari bawaan mobil besarnya itu Membawa kita menjadi lebih sepat juga speednya gitu Jadi, itu terlalu bahaya lah Jadi, jaga jarak ya sekitar mungkin 3 meteran gitu ya Idealnya gitu ya Jangan terlalu dekat Karena, apabila mobil besar tersebut ada kendala Yang harus menyebabkan mobil tersebut berhenti secara mendadak Itu akan sangat berbahaya sekali ya Ingat, jaga jarak ya Jaga jarak Oke Nah, sekarang cara menyalip mobil besar nih ya Kita jangan pasrah Karena kita takut, kita pasrah Berada di belakang mobil tersebut Sampai nunggu mobil itu menyingkir gitu ya Sebetulnya itu gak nyaman sih Dan agak sedikit tersiksa Dan, kalau terlalu lama ya Di belakang mobil besar kan berbahaya juga ya Makanya, kalau ada momen yang tepat Silahkan salip Nah, caranya Teman-teman harus pastikan Teman-teman tidak berada di dekat Tikungan atau bahkan di tikungan itu gak bisa ya Teman-teman cari jalan yang lurus Ya Terus, tengok sepion Kanan, kiri, tengah semuanya Sekelilingnya, lihat Apa kosong di depan Intip dulu Ya, geser ke kanan sedikit Jangan menyelip dari kiri ya Dari kanan Geser kanan dikit Pastikan di depan kosong Sepion kanan kosong Nah, kalau udah kosong Kelakson aja Yang kenceng Kelakson ya Kelakson Nah, lalu Setelah itu Sudah dipastikan kosong Silahkan Manuver Lalu Tancat gas Ya Seperti itu Jadi harus Betul-betul perhatikan sekeliling ya Jadi, kelakson Fungsikan aja Kelakson Jangan malu-malu Untuk kelakson Kelakson aja Selanjutnya Untuk menyalip Gigi yang harus dipakai Itu gigi berapa sih Nah, untuk nyalip Idealnya gigi yang dipakai Itu bisa gigi 2 Ataupun gigi 3 Ya Bahkan untuk mengawali Bila mana teman-teman Berada di posisi yang pelan Itu gigi 1 juga Bisa Ya Itu tergantung Situasi dan kondisional Dari momen Pada saat teman-teman Akan nyalip sih Ya Kalau kecepatan rendah Ya, dari gigi 1 mulai Supaya memacu Kecepatan di awal Setelah terpacu Langsung over ke gigi 2 Plus Lanjut gigi 3 Kayak gitu Kalau di kecepatan agak tinggi Boleh Pakai gigi 2 dulu ya Karena supaya memacu juga Kalau kecepatan tinggi Kalau di gigi 2 Itu kan gigi rendah kan Bedanya dengan gigi yang atas kan Putaran awal itu lebih Tarikannya lebih Bus Gitu kan Jadi sarankan gigi 2, gigi 3 ya Kalau pun pelan Gigi 1 Kayak gitu ya Untuk pemilihan gigi yang Baik untuk Pas nyalip Gitu ya Nah sekarang Bagaimana ketika posisi Mengudit teman-teman itu Berada di depan Mobil besarnya Jadi mobil besarnya Ada di belakang Apa nih tipsnya Yang pasti teman-teman Hindari Wajib hindari Pemberhentian yang mendadak Atau Manuver yang mendadak Apalagi tanpa Memberikan aba-aba Seperti lampu sen Itu bahaya banget Jadi pastikan Berikan aba-aba Sebelum melakukan Manuver apapun Memelahankan Kecepatan Berhenti Belok dan sebagainya Itu Jangan sekali-kali mendadak Karena itu sangat berbahaya Kenapa? Kalau mobil kecil Mungkin nge-rem Bisa langsung nge-rem Ini mobil besar Nggak bisa ya Nggak bisa Kalau dia mau berhenti Nge-rem itu Nggak bisa mendadak Pasti Tetap aja Nggak bisa ke-rem Sekaligus Tetap Bakal ada dorongan Mobil besar Bahannya sangat berbahaya Oke yang terakhir Tips dari saya adalah Sabar Karena kalau Berada di dekat Mobil besar itu Ya pasti harus Memiliki kesabaran Tingkat tinggi Momen Nunggu momen Kita harus sabar Nunggu jalan yang pas Untuk nyalip Kita harus sabar Pokoknya Banyak-banyak sabar aja Oke Kalau Enggak Kalau emosi itu Bahaya Udah Pokoknya intinya Sabar aja Oke teman-teman Mungkin itu beberapa tips Atau cara Yang sudah Saya sharingnya Ke teman-teman Gimana cara Menghadapi mobil-mobil besar Jadi teman-teman Enggak usah takut Kalau udah tahu caranya Oke Enggak usah grogi Lawan ketakutan itu Lawan kepanikan itu Tetap tenang Relax Supaya semuanya Bisa menjadi Lebih lancar Oke Tetap semangat Belajar Mengemudinya Kita jumpa lagi Di video saya selanjutnya Thank you for watching Bye Terima kasih